Diva karaoke terbakar Longsor ratusan rumah warga terancam ambruk Polisi gagalkan peniriman TKI ilegal Kompas News Bangka Blitung selengkapnya Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas News Bangka Blitung Selama 30 menit ke depan Kita jelang berita pertama bersama saya Mita Janiarti Inilah Kompas News Bangka Blitung selengkapnya Kompas News Bangka Blitung Kompas News Bangka Blitung Sebuah pusat karaoke di Jalan Sudirman Pangkal Pinang Kompas News Bangka Blitung terbakar Kebakaran ini menimbulkan kepanikan para pengunjung Kondisi gedung yang bertingkat dan tidak memiliki ventilasi Mengakibatkan asap memenuhi ruangan hanya dalam hitungan menit Asap hitam tebal terlihat mengepul dari saluran udara lantai 2 Gedung Diva karaoke Pangkal Pinang Kompas News Bangka Blitung Kompas News Bangka Blitung Kompas News Bangka Blitung Jadi sehingga kita berusaha memaksa untuk lewat dalam Jadi lewat dalam Dugaan sementara kebakaran dipicu kebocoran tabung gas dari ruang dapur Upaya penyelamatan sempat terkendala Karena petugas tidak didengkapi masker oksigen Edudhan Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang Kepelawan, Bangka Blitung Akibat hujan lebat longsor terjadi di desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi Tebing setinggi 7 meter amblas dan mengancam ratusan rumah warga Amblasnya tebing ini mengakibatkan jalan desa yang menghubungkan desa Pulau Kayu Aro dengan desa sekitar Putus yang panjangnya mencapai 1 km Selain itu, Tanggul Sungai yang merupakan pembatas antara pemukiman dengan Sungai Batang Hari kini makin dekat Sehingga ratusan rumah warga terancam ambruk ke Sungai Batang Hari Akibatnya warga pun resah Longsor di desa Pulau Kayu Aro sering terjadi sejak tahun 2013 lalu Selain karena hujan, longsor juga terjadi akibat abrasi Sungai Batang Hari Tahun 2013 itu memakan korban satu orang anak Itu pun kejadiannya pas di Somel Tapi yang kami herannya itu kok yang makan korban di dulu Yang dipasang turap dikerjakan di delir Nah itu, seharusnya dari dulu, dari dulu terus kiner Warga berharap pemerintah Kabupaten Mwaro Jambi Membuat turap sebagai penahan gerusan air dari Sungai dan Longsor saat hujan lebat turun Polda Jambi mengamankan kosmetik palsu Tidak ada batas waktu penggunaan maupun izin edar Pada kosmetik palsu tersebut Saat penangkapan pelaku berhasil melarikan diri Penangkapan pembuat kosmetik palsu berawal dari laporan dari masyarakat Dari rumah pelaku polisi mengamankan 19 merek kosmetik dengan merek-merek ternama Pelaku memanfaatkan merek kosmetik ternama untuk dipalsukan dan dijual ke masyarakat dan salam kecetikan di kota Jambi Pelaku sudah 6 bulan melakukan operasi kosmetik palsu Saat ini, polisi masih melacak keberadaan pelaku dan mengecek kosmetik ini ke balai obat dan makanan Guna memastikan bahan berbahaya apa saja yang terkandung dalam kosmetik ini Jadi ini juga kosmetik mengandung merkuri Walaupun belum kita cek ke balai bom Dengan identitas yang pelapor Erwin Saputra Ewin Saputra, orang kan baru, alamatnya di Patimurapurum, Alambarjo Di barang bukti ini, diantaranya Godwell, Orsinal Pemutih, Kolagen Soap, sampai Citarabin Ada 19 macam di kita lagi dalam penyidikan, dalam pemeriksaan Kita uji ke balai bom Undang-undang yang dikenakan adalah Undang-undang Kesehatan Pasal 196 Dan Undang-undang Pelindungan Konsumen Kosmetik palsu yang diamankan Tim Direkturat Res Narkoba Polda Jambi Mengandung bahan merkuri yang membahayakan kesehatan kulit dan kesehatan penggunanya Jumadi, Kompas TV, Jambi Saudara tetap saksikan Kompas News Bangka berhitung selengkapnya Usai jenayah berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya